Tersangka pembunuh gadis penjual gorengan di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat akhirnya ditangkap polisi pada Kamis, tanggal 19 September tahun 2024, setelah hampir dua minggu dalam pelarian. Tersangka is ditangkap di sebuah rumah kosong, ia bersembunyi di plafon rumah tersebut. Warga turut mengepung rumah tersebut. Sejumlah plafon terpaksa dibongkar agar petugas bisa naik sehingga menghentikan ruang gerak pelaku. Tersangka yang terpojok akhirnya menyerah dan terpaksa turun. Warga yang penuh emosi bahkan menarik kaki dan celananya. Mereka menyambut tersangka pembunuhan itu dengan pukulan bertubi-tubi. Aparat pun langsung mengamankan is agar tidak menjadi bulan-bulanan warga. Diketahui sebelumnya is merupakan pria yang diduga kuat telah membunuh gadis penjual gorengan bernama Nia Kurnia Sari, warga Padang Pariaman. Saat ditemukan, jasad Nia terkubur tanpa busana di lereng bukit yang tak jauh dari rumahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.